Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha Sucya Allah Dengan selalu menjatuhkan puji dan syukur Kepada Allah Semoga kita Selalu dalam berkah hindungan dan dido Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah, Alhamdulillah Astagfirullah, Wallah Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara Kali ini mengangkat Masih mengangkat budaya Seri budaya Terkait dengan masalah waktu Waktu itu mengikat Waktu itu bisa memberi nilai Waktu yang paling jauh adalah kemarin Dan waktu yang paling dekat adalah besok Waktu tidak bisa dikejar Waktu juga tidak bisa ditinggalkan Waktu tidak bisa juga untuk diulangi Oleh karena itu Sudah diperingatkan bahwasannya Semua manusia itu Dalam kerugian Kecuali Orang-orang yang Beriman Dan selalu Mengingatkan dalam kebenaran Mengingatkan kebenaran Dalam kesabaran Dan mengingatkan kesabaran Dalam kebenaran Kali ini akan membahas Budaya terkait dengan siluman Siluman merupakan Gabungan dari manusia Yang menyeberang ke alam Jin Dia bukan manusia Bukan jin Jatuhnya adalah siluman Siluman itu dimensinya Langit kedua Siluman ini biasanya juga Orang yang moksa Tetapi Tauhidnya tidak sempurna Karena jarang sekali Orang yang moksa Dengan kesempurnaan Contoh paling real Untuk moksa sempurna Adalah Nabi Adam Nabi Adam itu Makhluk langit Nabi Isa Makhluk langit Makanya Beliau bisa moksa Dengan sempurna Lalu kenapa Hawa tidak moksa Hawa tetap di bumi Dikubur Supaya memberi bukti Bahwa Adam Pernah ada di bumi Yang lain Yang moksa sempurna Adalah Sesubakir Sesubakir itu moksa sempurna Karena tauhidnya bagus Sedangkan yang lainnya Saya belum tahu Tapi kebanyakan Yang moksa itu Terjebak di alam siluman Termasuk banyak sekali Tokoh-tokoh besar di sana Karakter siluman itu Dalam kehidupan kita Sehari-hari adalah Pingin kaya Malas bekerja Muda poya-poya Tua kaya raya Mati masuk surga Itulah Pisi-misi orang yang Memiliki karakter siluman Muda poya-poya Tua kaya raya Mati masuk surga Jadi karakteristik siluman itu adalah Malas bekerja Pingin kaya Maka akhirnya kemudian Terjadilah persekongkolan Yang rame dikatakan Sebagai pesugihan Atau nyupang Jadi siluman ini Kontraknya kebanyakan Atau bahkan hampir semua Itu kontrak dengan siluman Adalah kontrak kekayaan Nah Orang yang nyupang Bisa menggunakan media tuyul Kemudian pesugihan Dan banyak sekali jenisnya Muara nyupang Atau pesugihan itu Ke selatan Ke ratu laut selatan Ke ratu pantai selatan Itu semua ke sana Kenapa demikian? Karena memang harta-harta itu Ada di sana Dan ratu kanjeng atau selatan Memang bagian dari siluman Namun kelasnya jin Karena dia adalah sosok manusia Awalnya itu Atau bilkis istri Nabi Sulaiman Nah Sebenarnya saudaraku Nyupang atau pesugihan itu Resikonya jelas Yaitu menukar nyawa Jadi begini polanya Seta Bukan setan Siluman itu Hanya menerima Yang nyupang Atau pesugihan Itu pada Orang-orang Yang usianya Pada kisaran Di bawah 50 lah Lebih bagus Di kisaran 25 Karena begini Kalau seseorang Yang berusia 25 25 tahun Kemudian nyupang Maka dia akan Menikmati kontrak Nyupangnya itu Selama 20 tahun Jadi di usia 45 Dia akan dimatikan Dan berpindah Ke alam siluman Sedangkan orang-orang Yang sudah berusia 45 50 Itu siluman Tidak mau Kenapa? Karena dia Sebentar lagi mati Itu bahasanya begitu Seperti halnya Anda Saudaraku semua Yang mau Mengajukan KPR Itu logikanya Sama Jadi lebih Mudah orang itu Menyupang Pesugihan Itu lebih mudah Karena jarak Fisiknya masih jauh Secara manusiawi Nah ketika Kontrak habis Itu Orang itu Pindah ke alam siluman Orang itu Pindah Mengapa Kontrak Melaksanakan Kontraknya Pindah ke alam siluman Jadi Jadi pengikut Atau menjadi Bagian dari Kerajaan itu Hal ini Saya tegaskan Nyata ada Karena apa Beberapa Waktu yang lalu Di kerajaan Laut selatan itu Di kerajaan Pantai selatan itu Memang Ada banyak sekali Orang-orang Yang Terikat dengan Kontrak itu Sampai kapan Entah sampai kapan Sampai kiamat Enggak juga Lah kiamatnya Enggak datang-datang Jadi Orang yang memiliki Karakteristik Pengen kaya Tapi malas Bekerja Itu merupakan Karakteristik siluman Nanti jatuhnya adalah Nanti jatuhnya itu Ya seduk Bekerja sama Ada kemungkinan Kecenderungan Bekerja sama Dengan Si rumah Nah oleh karena itu Supaya waktu Kita tidak sia-sia Maka sebaiknya Di usia yang masih muda Di usia produktif Seperti usia 20 30 Bahkan sampai 40 Sampai 40 lah Itu Karena masih Memiliki kekuatan fisik Maka sebaiknya Atau hal terbaik Yang bisa dilakukan Adalah Bekerja Walaupun itu Harus menggunakan Fisik Dalam artian Masih banyak Porsi dalam Menggunakan Fisik Nah disinilah Maknanya Kalau kita Menyenyakan Pada saat Waktu Kalau kita Menyenyakan Waktu Pada saat Usia muda Maka Niscaya kita Akan Rugi Kecuali Waktu itu Digunakan Untuk Beriman Dan saling Mengingatkan Dalam Kebenaran Dan Dan Apa namanya Kesabaran Pada zaman Kebangkitan Agama Tahun ini Nyupang Sudah Disetop Sebenarnya Sudah Disetop Jadi Raja Wali Allah Atau Usat SP itu Sudah Melakukan Kontrak Dengan Ratu Pantai Selatan Sebagai Satu-satunya Pengusat Tunggal Sudihan Untuk Menghentikan Kontrak Maksudnya Untuk Tidak Lagi Melaksanakan Kontrak Dengan Siapapun Umat Manusia Jadi Nanti Kedepan Apa Namanya Manusia Itu Berusaha Sesuai Dengan Kadar Kemampuannya Tidak Lagi Ditemani Oleh Nyupang Atau Pesulihan Sehingga Perjuangan Kita Itu Fair Adil Orang Yang Bekerja Giat Bekerja Keras Walaupun Hasilnya Memang Relatif Tetapi Itu Fair Tidak Ada Campur Tangan Makhluk Yang Lain Tidak Ada Bantuan Dari Makhluk Yang Lain Sehingga Adil Memenuhi Memenuhi Rasa Keadilan Dalam Bekerja Atau Dalam Perjuangan Mencapai Hasil Kalau Sekarang Kan Tidak Orang Santai Santai Uangnya Banyak Ternyata Pesugian Ini Nanti Pesugian Di Stop Sebenarnya Sudah Di Stop Secara Perlahan Di Stop Jikapun Masih Ada Atau Orang Orang Atau Pihak Yang Melakukan Itu Dan Berhasil Itu Berarti Masih Ada Okunum Okunum Selatan Yang Demain Jadi Sudah Terjadi Perjanjian Antara Raja Dengan Raja Bahwasannya Proses Atau Kontrak Lumpang Ini Tidak Boleh Ada Dilakukan Lagi Karena Merusak Manusia Makanya Saya Berharap Menghimbau Kepada Diri Saya Sedi Juga Saudaraku Mari Kita Jadikan Diri Kita Ini Sebagai Satu Satunya Subjek Yang Apa Memperkuat Diri Kita Memperkuat Tuh Kita Jihad Benar-benar Jihad Benar-benar Untuk Menuju Kepada Allah Tidak Perlu Menggunakan Unsur-unsur Lain Baik Itu Kekayaan Maupun Kesaktian Karena Ternyata Di hadapan Allah Tidak Ada Nilainya Jika Kesaktian Itu Jika Kekayaan Itu Didapat Dengan Cara-cara Yang Melanggar Rukum Allah Jadi Itu Pada Prinsipnya Bahwasannya Siruman Itu Mencampuri Manusia Dengan Urusan Kekayaan Mudah-mudahan Kita Semua Terhindar Dari Naksus Rakah Keduniaan Yang Menjumuskan Kita Kedalam Persekutuan Dengan Siruman Tetap Beriman Dan Beramal Soleh Tetap Saling Mengingatkan Sabar Dalam Benar Dalam Kesabaran Dan Sabar Dalam Kebenaran Semoga Allah Mengenungi Kita Semua Terima Kasih Akhirul Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima